The Famous, eksklusif di RCTI+. KTP nggak apa-apa? Ada, coba lihat. KTP ada salah satu aja. Salah satu remaja pengemudi motor ini bahkan juga tidak bisa menunjukkan surat kelengkapan kendaraan bermotornya. Dengan alasan klise, remaja ini lupa membawa STNK. Semakin banyak alasan yang dikemukakan, remaja sekolah menengah atas ini semakin memperlihatkan kebohongannya. Seribu alasan dikemukakan sebagai dalihnya. Kalau bohong gimana? Enggak kan saya kan, ini apa tadi kan Mas Hadid kan saya udah bilang mau main. Mau main, jangan pulang dulu sama nenek saya. Abis main. Mau main kemana? Iya bilangnya mau main kemana. Apa sih ya? Enggak enggak mah, bawa matanya merah. Emang kiri? Enggak enggak, angin. Enggak enggak, bawa matanya. Enggak mau main kemana. Enggak mau main kemana. Main kemana teman. Temannya di mana, Mai? Ini saya diri aja sama dia saya ikut aja. Masa ada teman lu rumahnya di mana? Teman saya? Ini logik. Hah? Melogik. Terus tujuan ke sini, saya ngapain. Saya ngapain. Saya ngapain ini aja. Begitupun saat salah satu anggota tim Raymas menanyakan keberadaan plat nomor kendaraan, Remaja ini lagi-lagi berbohong. Iya. Tapi enggak ada sekarang. Iya. Kira-kira kemana? Kira-kira kemana? Dimumpetin apa? Enggak tahu. Saya kayak ngapain di sini sama plat. Mana Trak? Mau di luar aja Trak? Oh jadi siap. Oh berarti kalau plat disimpannya di? Jok. Betul? Enggak ada, lagi hilang. Diumpetin jin. Kalau mulai sekarang berarti plat disimpan di jok. Bukan dipasang ya. Setelah yakin bahwa motor yang dikemudikan remaja asal Laladon ini melanggar aturan berkendara, polisi menyita sepeda motornya sampai bisa dibuktikan kelengkapan surat-surat kendaraannya. Tahu nggak apa yang harus dibawa? Udah jelas? Tahu. Apa aja? KB. Soalnya not сним wais. Bisa. Samu bawa BPKB. успen di다. BRT. AGNA BUBBS. SALADUTIZEN. parent kal WORidence. APA LAWKUN, wennet. аний? Apalagi? Setelah 5. Setelah 5 waktu leer, libam ku perанные, warma дня. Kamu bawa BPKB. diminta segera kembali ke rumah masing-masing. Laju patroli tim Raimas malam itu membelah kesunyian malam kota Bogor. Meski begitu, mata jeli para petugas tertuju pada sekelompok pria yang tengah berkumpul di pinggir jalan. Uy! Sana. Oh, ayo, 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 ayo. Uy! Uy! Oh, mau kemana. Tidak ada, saya mau. Terus apa di sini? Saya mau jaga. Jaga kan apa minum-minum itu? Mereka mengaku tidak mengonsumsi miras. Sebagian mengaku sebagai petugas penjaga malam. Namun seorang di antaranya akhirnya mengaku jika baru saja usai mengonsumsi miras jenis tuang. Tidak bawa apa-apa kan? Tim Raimas seolah tak ingin kecolongan. Karena umumnya banyak yang baru mengaku setelah ditemukan bukti adanya tindak pelanggaran. Tim Raimas dengan teliti memeriksa sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada benda berbahaya ataupun barang telarang yang dibuang atau disembunyikan. Selamat menikmati. Malam pun berganti. Namun tim Raimas Polresta Bogor Kota tak pernah kunjung henti menggelar patroli demi menunaikan tugas memberikan jaminan kamtidmas yang terkendali. Malam ini titik patroli awal sengaja menyambangi kawasan Surya Kencana. Kawasan pertokuan ini memang menjadi salah satu lokasi favorit para remaja untuk melewati malam di kota hujan ini. Keberadaan beberapa pemuda di pinggir jalan menimbulkan kecurigaan tim Raimas. Mereka pun dikeledah. Diri dulu. Diri dulu. Coba orang mana? Bawah sini. Masker nggak bawa. Lagi nyantai-nyantai. Maaf ya, nggak ada apa-apa ya. Maaf ya, KTP nggak apa-apa? Ada, coba lihat, KTP ada salah satu aja, satu orang nggak KTP mana? Polisi tak mudah dibohongi, Ibtu Hur Apandi sempat curiga menemukan sebuah botol terbungkus plastik hitam. Meski awalnya diakui hanya air putih, namun ternyata plastik yang ditemukan berisi botol minuman keras. Orang mana emang? Tinggal di mana? Waduh, amat kamu. Waduh, ke siapa ke sini? Ke siapa, main ke siapa? Main ke siapa? KTP lupa, ganti ke bawah. Oh, geledah ya. Jadi apa tadi yang kamu simpan? Itu air putih. Ya, lihat sini. Air putih ya. Air putih apa nih? Nggak apa-apa, ngagetin ke sana. Oh, ngagetin ke sana. Siu! Buang aja, Pak. Buka lagi, buka lagi. Saya mau lihat lagi. Enggak ada. Selain cua, ada apa lagi? Udahan, senter aja. Aduh, kamu itu. Boleh nggak menurut kamu? Buang aja, Pak. Udah diminum belum? Belum. Belum sempat? Belum. Beli di mana? Cigombong. Cigombong jauh juga nongkrong ke sini. Kamu dari Cigombong ke minuman ke sini. Tapi yang banyaknya bisa minum? Belum sempat diminum? Belum, Pak. Belum habis. Tadi belum habis. Cigombong juga bau. Kamu biasa nongkrong di sini? Belum sekali? Belum sekali. Sengaja dari Cigombong nongkrong di sini? Belum. Belum. socili atau kerja? Udah lulus. Pelas Ziga, rumah 6? Pelas Ziga. Pelas Diga atau tidak lulus? Udah lulus, baru mau lulus. Udah lulus. Luang lulus nongkrong Nolan ini? Ayah, misalkan di sini. Kamu suka minum? Aku suka minum, absolutely. Korpor L场 Dua Ingkong. baru sekali sebelumnya minum tapi sekarang belum cepat maskernya mana pokoknya buang dulu pelanggaran berat memang tidak ditemukan selain membawa minuman keras tetapi mereka tetap diberikan imbauan agar mematuhi aturan terlebih saat masa pembatasan sosial pandemi masih diberlakukan ini awalnya hanya mau nongkrong-nongkrong sini sini awalnya hanya mau nongkrong-nongkrong kemudian setelah itu udah nyiapin ini pasti ditawarin sama ini untuk minum kamu jangan ngomong dulu ditawarin minum yang pada akhirnya sambil imat nongkrong-nongkrong-nongkrong akhirnya ikut minum ini juga yang sakit juga nanti malah dicepokin juga ditambah kamu gak pakai masker juga jauh-jauh dari sana gak bawa surat-surat KTP gak bawa kamu kan SIM juga gak punya terus kalau ini ada KTP makanya kan jauh-jauh dari sana kamu disana aja nongkrongnya gak usah kesini dikhawatirkan kamu lagi nongkrong begini ada kelompok-kelompok yang memang seneng untuk mengacaukan situasi kelompok yang memang nyari musuh kemudian bawa sejam kamu jadi sasaran ya kan pokoknya mulai hari ini tidak usah nongkrong lagi disini kamu lebih jauh-jauh dari sana kan yang orang sininya aja dirajia tapi tidak nongkrong disini ya saya maafin lain kali jangan diulang lagi ya tidak ada sanksi hukum yang kali ini diberlakukan kepada kelompok remaja ini polisi hanya memberikan efek jerah dengan hukuman push up kamu karena sudah tidak pakai masker tidak pakai masker tidak punya KTP tidak punya KTP pantat di atas nongkeng nongkeng terus belum nongkeng ini satu naik dua ini bukan akhir dari tugas tim Raimas Polresta Bogor Kota malam ini dan malam-malam selanjutnya tim Raimas Polresta Bogor Kota tak akan memberikan peluang kepada semua pihak yang berencana menimbulkan kekacauan Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati